Nah nanti skincare yang setelah makeup tuh berbeda lagi Gue akan rekam mungkin nanti malam atau besok malam setelah gue acara gitu Jadi tungguin Well I'm back dan sekarang jam setengah sebelas malam Karena gue habis selesai dateng ke acara event dan masih makeup Jadi gue mau sekalian bikin skincare yang night routine gitu Night skincare routine Oke jadi ini tuh sebenernya dalam kondisi gue lumayan agak dandan So kita akan membersihkannya dengan lebih ekstra sebenernya Tapi biasanya mau gue dandannya tebal-tepis sih gue tetep double cleansing ya Ntar aja gue mau cepet Aku butuh jemitan sebentar Jadi sudah ikat rambut Dan sekarang pertama-tama gue akan membersihkan dulu makeupnya Dan biasanya sebelum langsung cuci muka pakai sabun cuci muka Gue akan pertama-tama pakai si cleansing balm dulu Nah cleansing balm itu sebenernya gue ada dua macem Biasanya gue pakai dari vanilla.co ini yang planet zero Tapi ada brand lokal yang gue juga sangat suka dengan hasil membersihkannya Yang lainnya yaitu dari studiotropic ini yang shroom Ada satu lagi variannya tapi gue belum coba Cuma karena gue kulitnya agak kering jadi gue pakai yang ini Nah untuk kali ini gue pakai-pakai si yang studiotropic shroom ini Terus diginiin kita agak ngelep di tangan Lalu mulai lah ngusap-ngusap Agak-agak horror ya Kalau kayak gini ya Tapi emang gini nih proses membersihkan Lagi kalau mascara atau eyeliner-nya tuh lagi yang tahan badai anti-badai banget Emang harus ada ekstra Kadang-kadang kalau makeupnya sangat-sangat puter proof Terus kalau mascara suka gue gini-gini juga sih Agak ditarik tapi bukannya jangan sampai bulu matanya ikutan ketarik ya Don't forget your neck Karena tadi juga dandanya sampai leher Oke Nah gue baru tau katanya kalau pakai cleansing balm itu juga jangan langsung dibilas pakai air Karena harus dikasih air dikit biar dia jadi emulsi ya Kalau nggak salah ya Kita kasih air Tuh dia jadi agak milk gitu Sampai akhirnya baru kita bilas secara tonel Sudah bilas nah sekarang barulah waktunya pakai si sabun cuci muka ini Dari Sensati ya Jadi kurang lebih sama baru cuci muka Emang sabunnya tuh nggak terlalu menghasilkan pusat gitu tapi Hasilnya bersih sih Again gue cuci muka dulu Alright setelah sudah bersih dari cleansing balm dan juga cleansing soap atau foam Nah sekarang masuklah ke bagian toner lagi Nah tonernya kali ini kalau yang tadi pakai si dari biobeauty lab yang phyto essence Kali ini gue pakai yang si Pucamil ini karena dia lebih hydrating Agak-agak watery tapi Enak banget kalau dipakai malam lebih melembabkan Kurang sedikit Setelah itu sebenarnya pagi dan malam kurang lebih miripnya Tapi ada beberapa produknya dia yang beda gitu Habis itu tetap gue pakai si serumnya si La Roche-Posay ini Untuk mau cuci ke lembapan di wajah Terakhir mana ya kalau ada produknya Sudah serum nah kali ini yang membedakan adalah gue akan pakai produk retinol Tapi ini klaimnya gentle retinol dan karena sejujurnya gue juga baru-baru ini mulai pakai produk retinol Karena katanya kalau udah mau umur 20 menuju 30 harus udah mulai pakai retinol Nah dan ini gue pakenya cuma seminggu 2-3 kali jadi gak setiap hari Dan katanya itu bisa gradually lebih sering kalau kulitnya udah terbiasa Nah ini ada gue pakai dari Bio Beauty Lab gentle retinol and peptide active serum Jadi gue pakai tetap setelah serum yang menghydrating itu Nah biasanya gue langsung pakenya kayak gini set di muka langsung Dan kalau sudah mulai pakai retinol seperti ini Pastikan besoknya harus pakai sunscreen Nah ini gue ratakan aja Ya kurang lebih seperti ini Karena mungkin marginal retinol jadi gue belum merasa ada efek perih atau gimana-gimana sih So far so good Di kulit gue cocok aja Oke Nah kalau udah Biasanya sebelum lo pakai moisturizer Gue akan pakai eye cream Nah eye cream yang gue sedang pakai itu adalah dari Sebentar Eye cream yang gue pakai itu dari skintific Yang apa yang sulanya 360 crystal message lifting eye cream Kenapa gue suka ini Karena dia tuh aplikatornya ujungnya kayak crystal gini Dan bisa geter-geter gitu Jadi kayak kasih dulu produknya Gue bisa kasih tetik-tetik gini di bawah gini Terus di atas Nah baru nih Kedengeran gak sih ada bunyi vibratingnya Dan menurut gue ini enak banget dipakai buat Malem-malem Atau buat mata tuh kayak Kayak berasa dipijut tapi kecil-kecil gitu Nah sejujurnya gue belum pakai ini rajin banget sih Jadi gue belum bisa bilang apakah ini efek apa gak produknya Tapi temen-temen bisa cek sendiri di reviewnya Kurang lebih seperti itu Akhirnya tetap ditutup dengan Posturizer And that's it Ini dari step terakhir Abis ini mau bersih-bersih Ganti-ganti Kemudian Tidur I guess that's all Gue harus tidur cepet-ter Bisa mau gymnya udah pagi I hope you guys Find this video interesting Siapa tau jadi pengen coba-coba produknya juga See you on next video Bye-bye